Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Bimbingan dan Konseling Kali ini saya akan membahas materi tentang Stres dan cara mengatasinya Yaitu khusus untuk kelas 12 Bagaimana materinya? Mari kita simak Apa itu stres? Secara sederhana Stres adalah perasaan terganggu Terusik atau terancam subjektif Yang timbul karena adanya gangguan dari lingkungan seseorang Segala bentuk gangguan yang berpotensi Menimbulkan stres disebut dengan stresor Contohnya seperti adegan menyeramkan di film horror Suara berisik, berjalan di tempat tinggi Masalah keuangan Tugas dan ujian sekolah Presentasi di depan umum Konflik dengan orang terdekat Dan lain-lain Maksud dari stresor adalah segala hal yang bisa membuat kita merasa terganggu Mulai dari hal remeh Seperti suara berisik tetangga Hingga masalah besar yang berpotensi merusak kehidupan seseorang Mungkin kita bisa ingat-ingat kembali Perlakuan-perlakuan aneh yang pernah kita lakukan saat sedang stres Kadang tidak habis pikir kenapa kita bisa bertindak seperti itu Di sini ada stres dapat dibedakan menjadi dua jenis Yang kesatu ada stres akut Yang kedua ada stres kronis Apa itu stres akut? Adalah stres yang dialami dalam waktu singkat Dan respon tubuh kembali normal Misalnya saat seseorang bertemu dengan ular Seseorang pun memutuskan untuk kabur Setelah memastikan keadaannya aman Maka orang itu tidak merasa terancam lagi Stres pun reda Nah sedangkan stres kronis adalah Kondisi di bawah stres minimal 3-4 minggu Dan setelahnya Seseorang jadi reaktif terhadap berbagai stresor Misalnya ketika seseorang kuliah di jurusan yang tidak bikin nyaman Atau tinggal di rumah yang selalu dipenuhi dengan adu mulut Ia terekspos Stresor itu terus menerus dalam jangka waktu lama Seorang pun jadi sensitif dengan banyak stresor lain Dalam jangka waktu panjang Stres menyebabkan bagian otak hipokamsus mengecil Fungsi hipokamsus berkaitan dengan ingatan Ketika struktur hipokamsus mengecil Terjadilah gangguan pembentukan ingatan pada individu dengan stres kronis Orang jadi mudah lupa Tidak bisa mengikuti pelajaran atau materi baru di sekolah Dan timbul gangguan konsentrasi Selain itu Hormon stres membuat pacu jantung dan tekanan darah kita meningkat Bukan sesuatu yang bagus untuk terus-terusan berada di kondisi seperti ini Makanya stres sering juga dikaitkan dengan gagal jantung dan struk Yang bisa berakhir pada kematian Pada titik inilah Stres bisa menyeret orang ke gangguan psikologis lainnya Seperti gangguan kecemasan, depresi, dan lain-lain Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya Bahwa stres adalah ancaman yang subjektif Subjektif dalam arti Stres orang itu bisa berbeda-beda Misalnya ada yang langsung stres Misalnya melihat kamar berantakan Ada yang santai saja Ada yang bisa mengatasi tekanan saat ujian berlangsung Ada yang gugup saat harus tampil di depan banyak orang Ada juga yang tidak bisa perform sama sekali ketika ujian berlangsung Mengapa reaksi orang terhadap stres bisa berbeda-beda? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kapasitas orang dalam menanggapi stres Mudah untuk berpikir bahwa kapasitas ini banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan Tapi ketika kita tahu bahwa stres adalah respon biologis tubuh Faktor biologis pun berperan dalam mempengaruhi kapasitas seseorang Bereaksi terhadap stres Mulai dari jenis kelamin Usia Latar belakang pendidikan Lingkungan Gaya hidup Dan lain-lain Misalnya dari jenis kelamin Salah satu penemuan menarik adalah pengaruh jenis kelamin pada respon stres Ada banyak data penelitian yang menunjukkan bahwa respon stres lebih besar pada perempuan daripada laki-laki Lalu ada jam biologis Faktor lain yang cukup menarik adalah Irama kair kardian atau jam biologis seseorang Orang dengan gangguan tidur, dinas malam, sering bepergian dan mengalami jet lag Memiliki kemungkinan yang lebih besar menderita gangguan terkait stres ketimbang orang yang tidur teratur Dan bekerja di siang hari dan tidur di malam hari Lalu ada stres pada usia muda Masa kanak-kanak adalah waktu yang penting untuk perkembangan otak Pembentukan sel-sel saraf atau juga sangat aktif dalam usia muda Berbagai penelitian pada binatang menyimpulkan bahwa gangguan pada masa kanak-kanak Trauma psikologis ataupun fisik memiliki pengaruh yang penting dalam perkembangan fungsi dan struktur otak sampai pada usia dewasa Cara mengatasi stres Salah satunya adalah Satu, ubah cara pandang terhadap stres Ingat, stres adalah bagian dari kehidupan Stresor ada di mana-mana Ingat pula, kapasitas tiap orang dalam menghadapi stres itu berbeda-beda Dengan menyadari dalam-dalam hal ini Justru seharusnya kita sadar kalau kita butuh stres untuk memaksimalkan potensi diri Kita jadi bisa mengubah stres dari musuh misalnya menjadi teman Kita jadi bisa memanfaatkan stres untuk meningkatkan kualitas diri ke level yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya Dua, kenali diri lebih baik dan lakukan persiapan yang matang Tentunya kita harus mengenali diri sendiri Misalnya nih, kalian selalu nervous ketika menghadapi ujian besar SDMPPN Untuk mengatasi kepanikan tersebut Kalian bisa misalnya mengikuti tri-out rutin supaya bisa bikin manajemen waktu yang baik Dalam menjawab soal pas ujian dan jadi terbiasa dengan suasana ujian Nomor tiga Manfaatkan lingkungan sosial Disinilah keluarga dan sahabat berperan penting untuk menangani stres Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sendirian Carilah orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah ataupun sekedar berbagi Yang keempat, mencari bantuan profesional Jika masalah yang dihadapi terlalu berat Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional Yaitu para ahli kesehatan mental Psikolog umumnya fokus ke aspek sosial Mulai dari curhat Membantu klien mencari solusi Dan melakukan terapi psikologis Atau bisa juga kalian coba browsing misalnya Lembaga konseling psikologi di kota-kota kalian Cari tahu puskesmas atau rumah sakit yang punya layanan psikologi Universitas yang punya fakultas psikologi juga Biasanya punya lembaga yang membuka konseling sekolah untuk umum Nah, jadi seperti itu materi tentang stres dan cara mengatasinya Semoga bermanfaat Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan Wabilahitofikol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!